Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama Bunda Yoke di pembelajaran tema 3 Nah teman-teman, kemarin teman-teman sudah mengenal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sore hari Kemudian kemarin juga teman-teman sudah belajar mengenal perbandingan antara benda satu dan benda lainnya Hari ini Bunda Yoke mau ajak teman-teman untuk kembali memulang mengenai kegiatan-kegiatan di sore hari Dan melakukan evaluasi Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk berdoa dulu ya sebelum kegiatan kita dimulai Oke teman-teman, Bunda Yoke akan sampaikan tugas teman-teman hari ini Tugas teman-teman hari ini yaitu menceritakan kegiatan di sore hari teman-teman Dimulai dari sepulang sekolah hingga teman-teman menjelang malam Yaitu sampai waktu maghrib Nah teman-teman silahkan ceritakan melalui voice note ya Bunda Yoke akan dengarkan apa saja sih kegiatan di sore hari teman-teman Kemudian tugas yang kedua teman-teman kita melakukan evaluasi Evaluasi adalah mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari teman-teman Yaitu tentang kegiatan di sore hari Teman-teman bisa buka di halaman 103 buku paket 1C seperti yang Bunda Yoke perlihatkan Di sana teman-teman ada 4 evaluasi Yang pertama mengenai lebih banyak lebih sedikit Kemudian yang kedua tentang bilangan yang lebih besar dan yang lebih kecil Dan yang ketiga tentang waktu kegiatan Apakah kegiatan ini di sore hari atau di malam hari atau di siang hari Silahkan teman-teman tulis Kemudian yang keempat adalah mengisi atau melengkapi kalimat yang kosong Atau kalimat yang belum lengkap Dengan kata-kata yang sudah disediakan ya teman-teman Oke teman-teman itu saja kegiatan teman-teman hari ini Semoga teman-teman bisa lancar mengerjakannya dan semangat Walaupun belajarnya masih dari rumah ya Dan Bunda Yoke mau mengingatkan Silahkan tugasnya yang voice note bisa dikirim ke Bunda Yoke Dan yang di buku teman-teman cukup dikerjakan saja Tidak usah difoto ya Karena Bunda Yoke akan nilai ketika teman-teman ada di sekolah Seperti itu tugas sehari ini teman-teman Sampai jumpa di kegiatan teman-teman selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye